Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi. Yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau begitu perbudakan masih boleh. Milku liamin beli perempuan dikali ini masih boleh. Jual beli manusia boleh. Ya karena tidak dilarang. Jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna. Akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang merusakan? Al-ulama. Makanya al-ulama waratatul ambiya. Nah kita yang meneruskannya. Dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan. Ingin berjuang. Itu terburu-buru dihalalkan darahnya. Karena al-ulama ilmu rahasia inilah yang tersimpan di kolbu dan ruh. Yang bisa meng-backup manusia menghadapi bencana ini. Puncaknya keluarlah si Dajjal. Uduh Dajjal ini saktinya bukan main mbak. Pengikut dia orang beragama nanti. Pengikut dia orang beragama. Penampilannya seperti kita nih. Pake kopia. Pake baju. Pake baju koko. Pake sarung. Pake gamis. Tapi di dalamnya monster. Bagi dia beda dengan kami. Halal darah.